Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih membuat resep kosen-kosen kubis yang enak banget Aku siapkan kubis Kemudian ini mau kita iris-iris Tapi ngiris-ngirisnya yang tipis-tipis kayak gini Rotor-rotok panjang Kalau sudah dipotong-potong ini mau kita sisihkan Setelah itu kita cuci sampai benar-benar bersih Kalau sudah dicuci bersih Ini mau kita siapkan untuk bahan tambahannya Untuk bahan tambahannya disini Kita mau pakai baso sapi Fluffy Kalau misalnya Fluffy tidak punya baso sapi Juga bisa pakai baso ayam Sukanya Fluffy ataupun seadanya bahan di rumah saja Kalau sudah diiris-iris tipis-tipis Basonya ini mau kita sisihkan Kita siapkan untuk bumbunya Untuk bumbunya kita pakai yang simple saja ya Yang praktisnya cukup diiris-iris Tidak perlu diulek-ulek Disini kita siapkan bawang merah Kemudian bawang merahnya mau kita iris tipis-tipis Setelah ada bawang merah disini juga kita mau tambahkan lagi bawang putihnya Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris Yang tidak ketinggalan disini kita tambahkan lagi cabai Rasanya kalau tidak ma'am cabai Gak enak Fluffy Aku pakai yang keriting Kalau misalnya lebih berus boleh tambahkan yang rawit Kalau sudah Kita sisihkan Kemudian kita akan siapkan tomatnya Tomatnya mau kita iris tipis-tipis juga Sekarang kita akan siapkan wajan Tambahkan sedikit minyak Kalau sudah panas kita mau gongsong-gongsong bawang merah Bawang putih Biarkan nanti sampai wangi Kalau sudah wangi kita masukkan cabai merah keritingnya Yang sudah wangi Fluffy Kita masukkan cabai keritingnya Kemudian kita gongsong-gongsong lagi Kalau sudah kita masukkan kubisnya atau kolonya Kita aduk-aduk Biarkan semua bahan dan bimu tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Dan kolonya sudah setengah matang Baru kita masukkan basoknya Kalau basoknya sebentar banget matang Fluffy Jadi kita masukkan belakangan aja Kita masukkan gula, garam, sedikit perasa Sedikit air Dan kita masukkan tomatnya Kalau sudah kita gongsong-gongsong Udah masaknya gak usah lama-lama lagi Fluffy Tinggal dibosong-gosong sebentar Nah ini kita akan langsung sajikan di meja makan Ini sudah matang Kita biarkan di meja makan Wah ini sudah cocok banget Untuk lauk sarapan Fluffy Apalagi bagi Fluffy yang sibuk banget Yang punya waktu banyak untuk masak Pasat ini cocok untuk Fluffy di rumah Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Fluffy Kasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih